kemudian salah setunggalipun atau beberapa faidah tiangniku nyubun perlindungan termasuk mojo ta'awud dipunjelasakan kalian Syafdul Qadri Jailani ada lima hal yang menjadi faidah yang menjadi manfaat orang itu membaca ta'awud yang pertama asabatu ala dini wal huda tiangniku dipun tetepakan kalian kuzdi Allah mangini agomone al Allah landi pun tetepakan angsal hidayai al Allah nikun nanti yang burun mojo ta'awud naum mojo a'udhu billahi minash syaitan rojim bismillahirrahmanirrahim nikus yang pertama faidah mojo ta'awud sing selanjutnya asalamatu min syarrillaini tiangniku dipun selamatakan saking kejelekan-kejelekanipun setan saking kejelekan-kejelekanipun iblis la'inteng beriku maknanya setan kalian iblis makhluknya kuzdi Allah sing dipun laknat kalian Allah nikun niku setan kalian kalian iblis selanjutnya adduhulu fil khisni fi khisni khasini wa zilfa yang sing burun nyuhun perlindungan saking kuzdi Allah nikudipun lebetakan marang na'wah bentengnya ol bentengnya Allah sing nomor bapak al usulu ilal maqamil amin ma'an nabihin wa siddikin wa syuhadai wa solihin orang yang mau membaca ta'awud terus nyuhun doa nyuhun bangrakswani kuzdi Allah nikudipun tempatakan dipun sampeakan makome atau kedudukannya tiang-tiang sing selamat serta barang-barang kalian kanjeng nabi kali sidikin di dunia yang nomor lima nailu mu'awwanati robbil ardi wassama orang itu mendapatkan pertolongan dari Allah ayo misalkan kita mau memulai sesuatu nopo ma'wan nopo ma'wan dimulai dengan doa dimulai dengan ta'awud paling bonten dengan bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati